Tiga bulan dilanda kekeringan ratusan warga Dusun Kropoh, Semarang, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan mandi hingga memasak, warga mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD yang dikirim dua kali seminggu. Toran air disiapkan warga Dusun Kropoh, Kecamatan Beringin, Semarang untuk menampung air bersih kiriman BPBD ke Kabupaten Semarang. Warga kemudian mengambil air bersih tersebut menggunakan drum dan ember. Warga membutuhkan air bersih karena mengalami kekeringan sejak musim kemarau melanda tiga bulan terakhir. Tidak hanya sumur warga, air sungai yang jadi sumber air cadangan juga kering. Warga mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD Semarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih telah menonton!